Para petinggi militer negara-negara ASEAN menyepakati latihan bersama angkatan bersenjata yang bakal dilaksanakan di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Rencananya, latihan gabungan yang bertajuk ASEAN Solidity Exercise tersebut akan digelar pada September 2023 mendatang. Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono menyebut latihan itu merupakan pertama kalinya dalam sejarah pertemuan negara-negara anggota ASEAN. Yudho lantas menegaskan latihan bersama tersebut nantinya tak ada kaitannya dengan latihan operasi tempur. Dimana materi yang diangkat pada rencana ASEAN Solidity Exercise adalah mengenai maritim security search and rescue. Sehingga Yudho menyebut militer ASEAN lebih terpusat dan lebih kuat untuk menjaga stabilitas kawasan khususnya ASEAN. Ada pun kesepakatan latihan bersama itu didapat, usai gelaran Forum ASEAN Chief of Defense Force Meeting atau ACDFM ke-20 di Nusa Dua Bali. Forum ini merupakan pertemuan tahunan para Panglima Angkatan Bersenjata dari negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan ini membahas sejumlah isu keamanan strategis kawasan baik regional maupun global. Yudho juga menjelaskan bahwa 11 petinggi militer ASEAN sepakat untuk bersatu menguatkan posisi ASEAN, terutama menjaga stabilitas kawasan. Terima kasih telah menonton!